Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih, terima kasih, biarlah di waktu yang terbatas ini Tuhan memberikan kepada kami pewahyuan yang tidak terbatas, biarlah di waktu yang tidak lama ini Tuhan mengubah kehidupan kami dengan perubahan gaya hidup yang sangat lama, bukakan kepada kami buku panduan kehidupan yang membawa kami masuk dalam jalan kebenaran dan hidup sebenarnya, terima kasih, persiapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Kristus, amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saya rubah materi saya Karena saya sudah melihat Bapak Ibu telah mendengarkan firman bukan waktu sana mimbar 40 menit yang lalu Bapak Ibu sudah mendengarkan firman itu Sehingga saya harus rubah materi saya Dan dari dua kesaksian yang telah Bapak Ibu dengar yang luar biasa Saya akan kunci dengan kebenaran-kebenaran firman Sehingga Bapak Ibu akan bisa menemukan benang merah Dari kesaksian pertama sampai kepada terakhir ini Mari kita lihat langsung Matthew 11a 29 Bapak Ibu Apa yang telah Bapak dan Ibu Arthur saksikan akan memberikan penekanan yang kuat tentu saja pada ayat ini Matthew 11a 29 Yang sudah menemukan sama-sama kata amin Bapak Ibu Saya membaca Pikulah kuk yang kupasang Dan Belajarlah Saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini ingin belajar sesuatu dari Yesus Dan jika Bapak Ibu perhatikan di Alkitab Hanya satu kali Tuhan berkata dengan sangat tegas Belajar kepadaku Kata-kata lentumi itu cuma ada di ayat ini Tidak ada di ayat lain Sebetulnya meskipun Tuhan tidak berkata belajar kepadaku Ada banyak hal kita bisa pelajari dari Yesus Tapi suatu ketika tiba-tiba dari seluruh isi perintah Tuhan yang sangat tebal itu Ada banyak perintah Tuhan Tiba-tiba Tuhan kata dengan tegas Kalau mau belajar kepadaku Belajar dulu yang ini Berarti Jika Bapak ingin belajar sesuatu dari Yesus Tolong ingat betul-betul tentang hal ini Karena ayat ini telah diberikan penekanan secara khusus Belajar kepadaku Karena aku Apa Bapak Ibu? Lemah lembut dan Sama-sama kata lemah lembut Sama-sama kata rendah hati Bapak Ibu ingin belajar karakter Yesus? Saya harus beritahu Karakter Yesus itu ada 49 Wajah Bapak Ibu tidak percaya Saya bacakan secara cepat ya Jujur, taat, tulus, saleh, berani, mengampuni, peduli, ramah, murah hati Suka cita, melayani, ulet, menguasa diri, kasih, menghormati orang lain Rajin, cermat, dapat dipercaya, sabar, berikmat, penuh pertimbangan, damai, syatra, hemat, tempat waktu, hati-hati, bertahun-jab, gigi, setia, penuh perhatian, adil, lemah lembut, sopan, patuh baik Ngomongin saja sudah capek, betul? Lihat Karakter Kristus itu ada 49 Berarti jika Bapak Ibu satu minggu belajar satu karakter Itu satu tahun itu baru dapat pengetahuan karakter Karena itu saya merenungkan Kalau mau belajar karakter Karakter apa dahulu yang harus dipelajari dari 49 Dan ternyata Dari 49 Display karakter Allah Tiba-tiba Tuhan menonjolkan sebuah karakter Karakter dibandingkan 48 yang lain Loh dari 49 Dagangan karakter Allah Tiba-tiba Tuhan menonjolkan satu karakter Berarti ini penting atau tidak Bapak Ibu? Karakter itu adalah lemah lembut dan rendah hati Kenapa saya mengatakan ini menjadi satu karakter? Karena pengertiannya hampir sama Lemah lembut dan rendah hati itu pengertiannya seperti ini Memiliki hati yang siap dipercaya Atau memiliki hati seperti seorang hamba Berarti Sebelum kita belajar jujur Sebelum kita belajar taat Sebelum kita belajar bertanggung jawab Yesus berkata Mau belajar kepadaku Dari 48 yang lain Belajar dulu yang ini Lemah lembut dan Mau belajar karakter? Belajar ini dulu Loh ini diberi penekanan oleh Yesus Mau anak kita belajar karakter? Harus belajar ini dulu Karena ini diberi penekanan sama Yesus Lawan kata lemah lembut dan rendah hati Kira-kira apa Bapak Ibu? Sombong Karena itu kenapa? Bapak Ibu Berapa banyak ada karakter buruk? Banyak Tapi Tuhan mengatakan Karakter pertama yang harus dihindari Karakter buruk pertama adalah Jangan Nanti saya akan tunjukkan Dan saya akan berikan ending 13 parameter kesombongan Kenapa? Saya tunjukkan parameter Karena sombong itu satu-satunya dosa Yang manusia tidak sadari Tanyalah pada orang sombong Apakah kamu sombong? Tidak Benci itu kita sadar Betul tidak? Bohong kita sadar Jengkel kita ini sadar Sombong ada yang sadar? Sombong itu dosa yang paling manusia Yang sadari Karena itu kenapa saya nanti tunjukkan 13 parameter kesombongan Itu saya mau kupas Untas detail Agar kita ini bisa ngukur Aku ini sombong apa enggak ya? Tes pertama saja Tes pertama Bapak Ibu pernah ketemu orang sombong enggak? Jengkel enggak? Siapa yang disini? Pernah jengkel ketemu orang sombong? Ada Semua ya? Berarti Bapak Ibu Sombong Loh setuju atau enggak? Saya tanya loh Saya tanya Orang sombong ketemu orang sombong bisa atau enggak? Orang sombong ketemu orang rendah hati bisa atau enggak? Itu kunci Jadi gampang Mau ngukur kita ini sombong Temuinlah orang sombong Bisa bersahabat? Enggak bisa Pak Dia sombong Berarti saya sombong Loh ini tes pertama Loh ini aja Bapak Ibu belum lulus gitu ya Karena itu kenapa firman ini dan kesaksian Bapak Ibu tadi menguatkan Ternyata betul Sombong itu kita enggak sadar loh Dan buktinya Tadi semua mengatakan Jengkel ketemu orang sombong Ini baru tes pertama Belum 13 tes Nah Saya akan tunjukkan dulu sebelum masuk parameter Mungkin treble-nya bisa dikecilkan ya Oh enggak ada ya? Oke enggak apa-apa Kenapa sombong itu karakter pertama yang harus kita hindari? Bapak Ibu saya tanya Iblis jatuh dalam dosa apa? Jangan anggap reme sombong Saya akan tunjukkan Dosa itu ada berapa banyak Bapak Ibu? Banyak Tapi sombong Itu adalah ibu dari semua dosa Bapak Nanggap maksudnya Ibu? Semua dosa yang sangat banyak itu Kelahir dari rahim seorang ibu yang namanya sombong Lu iblis saja jatuh dalam dosa sombong Karena itu Karena itulah itu bukti Itu akan memperkuat Nanti saya akan tunjukkan dasar-dasar akhirnya Mau lepas dari semua dosa Gampang Jangan sombong Lepas dari semua dosa Nanti saya akan tunjukkan Ternyata sombong Kalau kita sombong Itu akan memunculkan yang namanya Tiga akar dosa Dosa yang sangat banyak Itu cuma punya tiga akar Jadi kalau Bapak Ibu mau cek Saya ini dosa apa ya? Gampang Cek tiga akar ini Semua buah dosa Itu berasal dari pohon dosa Pohon dosa berasal dari tiga akar dosa Tiga akar dosa dipotong Semua dosa pasti akan hancur Dan ternyata tiga akar dosa Itu bersumber dari satu dosa Yang namanya sombong Karena itu kenapa Tuhan mengatakan Mau belajar pada aku? Jangan sombong Lepas dari sombong Lepas dari semua dosa Akar dosa pertama Yang lahir dari rahim kesombongan Ibrani 12 atau 15 Bapak Ibu sudah lapar? Sudah makan pagi? Kalau belum Lebih baik Karena katanya Kalau manusia lahir yang merosot Manusia batin semakin kuat Harusnya kalau tidak makan Semakin semangat Ibrani 12 atau 15 Oke saya minta Bapak Ibu membaca Dua tiga Jagalah Agar jangan tumbuh akar yang Akar yang Akar dosa pertama Itu kepahitan Benci Dari akar dosa benci Muncul yang namanya Buah dosa Marah Pemberontakan Minder Gosip Balas dendam Perselisian Saling menyakiti Saling membunuh Semua berasal dari Akar dosa Benci Jengkel berasal dari Akar dosa Benci Loh saya tanya Orang benci itu orang sombong Loh sombong Orang benci itu kan Merasa dirinya lebih benar Daripada orang yang dia benci Coba cek Bapak Ibu benci kepada orang Karena apa Dia bohong pak Kita ketemu Tuhan Tuhan tanya Kamu pernah bohong gak Nduh Pede Victoria Ibadah jam 10 Datangnya jam 10 Lebih 5 kok Bohong gak Bohong Loh Kita ini ya Semakin rendah hati Waktu ada orang Nyakiti kita Kita ini sadar gini Hidupku gak lebih baik Daripada orang yang kita benci Tapi kalau orang sombong Melihat orang salah Salah kamu Loh kan merasa dirinya Lebih benar Sombong gak Karena itu kenapa Kalau orang sombong Pasti mudah Pahit Cek lah Kenapa Bapak Ibu benci Pasti sumbernya satu Merasa dirinya Lebih baik daripada Orang yang di benci Berarti orang Benci itu orang sombong gak Karena itu hati-hati Orang sombong Pasti mudah benci Yang kedua Satu Timotius pasal 6 Hat 10 Saya percepat giginya Ya Saya usahakan jam 12 selesai Tapi jika jam 12 Tuhan Yesus belum datang Saya akan tambah waktu lagi Yesus belum datang kok Kalau Yesus datang Kodbah selesai Satu Timotius 6 Hat 10 Oke Dua Tiga Karena Stop Akar dosa kedua Kira-kira apa Weh cinta uang Orang sombong Itu pasti cinta uang Setuju atau enggak Lo Kalau mobilku ini Jaguar kok kurang percaya diri Sombong enggak Kalau bajuku ini Tidak bermerek kok Leherku gatel Sombong enggak Kalau sepatuku Tidak bermerek kok Rasanya bau Sombong enggak Orang sombong Pasti cinta uang Lihatlah orang sombong Lihat nih Rumahku makin lama Makin tinggi Dan makin mendalam Parkirnya Kalau orang rendah hati Dia perkatanya Puji Tuhan Kalau sombong Besok renov rumah Orang sombong Lihat nih Mobilku baru terus Kalau sombong Besok ngomong sama suaminya Pak ganti mobil Tapi kalau rendah hati Haleluya Jadi sombong itu Selalu dekat dengan cinta uang Dari dosa cintakan uang Muncul yang namanya Buat dosa takut Ketakutan Khawatir Khawatir itu dari cintakan uang Atau enggak Cinta uang Iri Tamak Merasa tidak aman Kalau dompetnya belum full uang Tidak jujur Berhutang Bohong Untuk sebuah income Dari cinta uang atau enggak? Orang sombong Pasti cinta uang Orang rendah hati Dina Enggak mas Karena dia tahu Harganya sama Seperti harga Satu Yesus Kamu enggak punya Apa-apa Belum Aku anaknya raja Kok Dibuktikan Setelah nanti Kita meninggal Cinta uang Akar dosa ketiga Titus 1 15 Karena itu kenapa Kadang-kadang Saya sengaja Bapak Ibu Saya kalau ke gereja besar Kadang-kadang Saya sengaja Saya keping ngetes itu Maik sepeda motor Pernah suatu Ketika saya datang ke gereja Saya kok Bapak ispeda motor Ayo Pak makan Oh iya Saya bawa Bapak Bapak kendaraan Bawa Ayo Pak kok ispeda motor Lu kenapa? Lu pendeta itu jarang Makan ispeda motor Lu terus kenapa? Yesus aja jalan kaki kok Betul enggak? Yesus aja jalan kaki Sana ispeda motor Itu lebih beruntung Daripada Yesus Kadang-kadang Saya sengaja Ya usil aja Titus 1-15 Akar dosa ketiga Bagi orang suci Semuanya Suci Tapi bagi orang najis Dan bagi orang tidak beriman Suatupun tidak ada yang suci Karena baik akal Maupun suara hati mereka najis Akar dosa ketiga Itu kenajisan Terikat kebiasaan buruk Rasa bersalah Frustasi Perselingkuhan Will Bill Bill Berasal dari akar dosa Loh sekarang muncul lagi Yang namanya LGBT Loh ya kan? Itu semua bermula Dari kenajisan Lihat Pahit dengan sombong Ada hubungannya enggak? Cintakan uang Dengan kesombongan Ada hubungannya enggak? Perjinaan Kenajisan Dengan kesombongan Ada hubungannya enggak? Kita perlu tahu Orang pahit kelihatan Wajah semua kelihatan Orang yang cintakan uang Kelihatan Orang terikat kenajisan Itu adalah dosa Yang paling tidak terlihat Betul? Itu dosa dilakukan Di tempat yang paling gelap Karena itu Alkitab menulis Kalau engkau ingin sembuh Dari dosa kenajisan Enggak bisa Cuma ngaku dosa Tapi engkau harus Ngaku sama seseorang Pembimbing rohani Agar engkau di cover Hendaklah engkau Saling mengaku Saling Mendoakan Dan saling mengaku dosa Maka engkau disembuhkan Khususus Untuk dosa kenajisan Perlu ngaku sama seseorang Dan Yang membuat seseorang Susah ngaku dosa kenajisan Sombong Makin tinggi posisi Makin susah ngaku dosa kenajisan Karena itu Kenapa orang sombong? Sulit pulih dari dosa kenajisan Berarti hari ini Kita enggak perlu roh peramal Kita melihat orang sombong Kita enggak boleh menghakimi Tapi kita boleh menilai Kita bisa menilai gini Pasti mudah Pahit Pasti mudah Cinta akan uang Pasti sulit sembuh Dari dosa kenajisan Kalau tiga akar dosa Ini sudah mulai bersarang Ribuan dosa Itu akan merangsak Dalam kehidupan kita Bahaya enggak dosa sombong? Karena itu kenapa Alkitab menulis Mau belajar karakter? Yang pertama Lemah lembut dan rendah hati Orang rendah hati Enggak mudah pahit Orang rendah hati Enggak mudah jatuh cinta uang Orang rendah hati Pasti sembuh Mudah sembuh Mudah dipulihkan Dari dosa kenajisan Mau belajar Mendah hati? Satu karakter Yang harus kita hindari hari ini Jangan sombong Beri salam kanan kiri Katakan Jangan sombong Sekali lagi Terima kasih buat Bapak dan Ibu Arthur Kesaksiannya sangat memperkuat firman ini Sehingga firman ini betul-betul kelihatan hidup dan nyata Saya akan masuk 13 parameter kesombongan Secara cepat Kita ngukur ya 13 parameter Nanti Bapak Ibu cek Loh kalau Bapak Ibu punya 14 itu keterlaluan Loh parameter 13 Bapak Ibu punya 14 Hitung lucifer aja bertobat Oke yang pertama Yang pertama Kita ukur evaluasi refleksi Kita nanti buat scoring Berapa skor Bapak Ibu? Yang pertama Saya menggunakan bahasa teologis dulu Nanti saya akan berikan bahasa teknisnya Mencuri kemuliaan Tuhan Itu bahasanya teologis banget ya Dulu waktu saya jiwa baru Banyak pendeta Jangan mencuri kemuliaan Tuhan Itu saya bingung Ini makanan opo Masa Tuhan bisa dicuri sih? Saya bingung istilah itu Sampai suatu saat Saya menemukan bahasa sehari-harinya Mencuri kemuliaan Tuhan Itu bahasa teknisnya gini Sakit jika tidak dipuji orang Caka-caka nih Bapak Ibu sudah pelayanan Sudah melakukan apapun Sudah ngelayani suami Sudah ngelayani istri Tiba-tiba tidak dapat pujian Jengkel atau tidak Itu yang namanya Mencuri kemuliaan Tuhan Karena bukankah segala pujian Hanya buat Tuhan Berarti kalau kita sudah Aku pengen dipuji Itu mulai mencuri Kemuliaan Tuhan Eh 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 Tahu tidak Bedi Victoria ini Yang ngatur kursi itu Semua saya loh Semua Waktu semua orang pulang Saya ngatur Kok saya tidak dapat pujian Dari pemimpin Kalau sudah mulai itu Kecewa Kanan tidak dipuji Itu sudah masuk Parameter ke pertama Mencuri Kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Jangan cari pujian manusia Pujian manusia itu Hanya menyenangkan Sampai taraf jiwa Pujian Tuhan itu Meraksik sampai Kedalaman roh Dan para hamba Tuhan Yang luar biasa Saya mau katakan Hamba Tuhan itu Kuat dalam menghadapi Pukulan Pukul Makin radikal Tidak kuatnya waktu apa Pukulan kuat Tepuk tangan Rontok Itu ya Muali tepuk tangan Itu Itu wajahnya terdatar Tapi hatinya bilang Aku kok Itu loh Cuma dua kata Aku kok Itu rohnya mengerikan Karena itu sombong Itu kadang tidak terlihat Tapi nyata dampaknya Karena itu Karena itu Jangan suka Beri tepuk tangan Buat hamba Tuhan Nanti rontok semua Itu hamba Tuhan Percayalah Lihat Jemaat itu kuat Semua menghadapi masalah Tidak kuatnya Menghadapi apa sih Pujian Yang kedua Yang kedua Saya terpaksa harus potong Materi saya 50% Tujuannya satu Bukan karena terbatas waktu Biar Bapak Ibu Lebih melakukan perenungan Lebih dalam Yang kedua Menuntut orang lain Tanpa mau mendengarkan Pendapat mereka Menuntut orang lain Tanpa mau mendengarkan Pendapat mereka Harusnya seperti ini Harusnya seperti itu Harusnya seperti ini Harusnya kerja seperti ini Harusnya 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 Bahasa teologisnya gini Upaya menjadi Tuhan Tapi tidak mampu Kepinya ngatur semua Tapi tidak mampu Nah itu Menuntut orang lain Tanpa mau mendengarkan Pendapat mereka Lihat Konflik suami istri Itu karena suami Mau ngotot pendapat sendiri Tidak mau mendengarkan Pendapat istri Kasih itu sabar Apa intinya sabar? Sabar dalam definisi Aslinya itu bukan Dipukul Bukan Sabar itu gini Mau mendengarkan Pendapat orang Contoh Saya dengan Bapak Ibu Yang saya lihat kursi Yang Ibu lihat televisi Siapa yang salah? Tidak ada yang salah Yang salah Cuma tempat duduk kita berbeda Seringkali manusia Punya prinsip gini Kalau saya benar Kamu salah Betul gak? Padahal kita harus tahu Sebuah prinsip Waktu kita benar Belum tentu orang lain salah Rohnya nomor dua itu gini Saya benar dan kamu salah Sombong atau enggak? Sombong Parameter ketiga Merasa lebih hebat Daripada orang lain Gerija kami ini paling hebat Wah ini sedang ngeri PD kami ini paling luar biasa Di seluruh Jagad Rai Nah ini sudah mulai luar Sudah mulai bak ya Merasa lebih Daripada orang lain Apa bedanya Sombong dan minder? Sombong itu Menyadari kelebihan Tidak menyadari kekurangan Minder Berarti apa? Menyadari kekurangan Tidak menyadari kelebihan Mana yang lebih benar? Sama-sama salah Yang benar bagaimana? Kita menyadari Kita punya kelebihan Tapi kita juga menyadari Kita punya kekurangan Merasa lebih hebat Daripada orang lain Aku ini lebih pintar Lebih 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 Nah ini Yang keempat Yang keempat Ini saya sempat bingung Mencari definisinya Sinis Tahu sinis? Sinis itu begini Ngelerek Tambah Kata dengusan Siti Hah? Nah itu sinis ya Itu tidak perlu Ngomong banyak loh Cuma ngelerek Tambah Hah? Itu rohnya mengerikan Sinis Sinis itu gini Gestur tubuh Merendahkan orang lain Naik Ferrari Jalung Naik sepeda ontar Sana Itu tidak kelihatan Cuma hati saja Sinis Itu cuma Lirian Karena itu kenapa Saya buat breakdown Detail Agar kita ini bisa Ngukur Lima Suka Menghakimi Orang Salah 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 Yang penting Yang penting Yang penting Menghakimi Saya tidak perlu Kepas tuntas ya Bapak-Ibu pasti Memahami betul Enam Iri 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 Sama-sama melani Tuhan Sama-sama barengan Yang satu dapat mobil Yang satu tetap sepeda motor Iri Iri itu definisinya Ingin jatahnya orang lain Contoh Bertanyalah sama karyawan-karyawan Tiba-tiba Nanti coba cek ya Bapak-Ibu kalau punya karyawan Panggil karyawan Bulan ini kamu sanakan 50% Senang gak? Nah ya Setelah itu panggil karyawan kedua Dinaikkan 100% Karyawan pertama disuruh tanya Eh kamu naik berapa? 100% Itu tadi senang Kok bisa tiba-tiba gak suka? Kok bisa? Berarti Iri itu bukan berkatnya kurang Iri itu ingin jatahnya orang lain Iri itu karena terlalu banyak ngelihat Coba karyawan pertama Terima gaji langsung pulang Tidak Iri Iri itu kan karena kita ngelihat kan Sudah punya mobil kuda Ngiri karena apa? Karena ada mobil yang lebih bagus Coba semua mobilnya Semuanya kuda Tidak ada yang iri Lihat Iri itu karena terlalu banyak ngelihat Karena itu ada yang namanya keinginan mata Mau tinggal ini Tutup mata Betul atau tidak? Suami kok Kok biasa suamimu nganteng? Lihat Terlalu banyak ngelihat Sudah percayalah Di dunia ini yang pria itu cuma suami anda Yang lain wanita Percaya saja Yang pria-pria Wanita di dunia ini cuma istri anda Yang lain cuma pria Berikutnya Enam Eh sorry Tujuh Bapak pun catat semua Tujuh Ini saya tidak boleh salah Keras hati Diberitahu susah banget Keras Nunggu trauma kehidupan Baru bertobat Tentu ya Nunggu ngalami masalah berat Baru bertobat Itu keras hati Delapan Nah ini yang paling banyak di gereja Siap-siap ya Delapan Ini tidak kelihatan mengerikan Roh yang sulit diajar Oke ya Ada tidak disini Saya tes ya Oke Definisinya gini Selalu merasa lebih tahu Daripada orang yang memberitahu Diberitahu aku tahu kok Contoh aplikasinya ya Ini Bapak ibu dengarkan materi saya pertama kali ini Pasti rata-rata antusias Misal saya diundang di PD Vector ini kali kedua Saya menyampaikan materi yang sama Tetap antusias atau tidak Tiga kali tetap materinya Keempat kali tetap materinya Antusias atau tidak Nurun Kenapa Aku harus tahu Salah satu cara saya mengajar Mendidik anak-anak rohani saya Saya punya 26 anak rohani Investasikan hidup saya ke mereka Cara ngecek kesambahan ini Kali kedua pertemuan materi sama Ketiga sama Kempat sama Saya melihat gastur tubuhnya Kalau sudah mulai tidak antusias Sombong Pengulangan itu penting atau tidak Loh kitab saja ada kitab ulangan kok Loh betul Bacalah isi kitab ulangan Isinya apa sih Loh kitab yang kita bisa baca saja Dikasih kitab khusus ulangan Berarti pengulangan penting atau tidak Bahkan sebetulnya Salah satu cara menguji Jemaat itu suka Ngerenungkan firman atau tidak Kasih materi yang sama terus Kenapa Bapak-Ibu setuju tidak Satu ayat yang sama Bisa memberikan makna yang berbeda Karena itu kenapa Waktu kita dengar firman Bukan cuma buka telinga jasmani saja Kalau orang dengarkan materi kotba yang sama Sudah mulai tidak antusias Berarti cuma buka telinga jasmani Tidak buka telinga rohani Yang saya maksud seperti ini Belajarlah untuk mendengar Suara Tuhan Di balik penyampaian firman Tuhan Jadi kalau saya dengar materi yang sama Ayat yang sama Kesaksian yang sama Saya coba gini Bukan cuma buka telinga jasmani Buka telinga rohani Tuhan Maksudmu apa? Percaya tidak sih Satu ayat yang sama Bisa memberikan kepada kita Rema bermacam-macam Jadi simpel Jika saya mulai Melihat gestur tubuh anak rohani Saya mudah-mudahan Dan antusias Kamu sudah mulai jarang Merenungkan firman Rohing sulit diajar Saya belajar Kesaksian orang Seremah apapun Saya ingat Harus dapat sesuatu Bagi Orang kenyang Menginjak-injak madu Bagi orang lapar Segala sesuatu Yang pahit Terasa manis Bahkan Kotbah-kotbah Di ibadah pemakaman Itu kan kotbahnya Rata-rata sama semua Itu saya Harus dapat sesuatu Remah-remah pun Pasti saya akan kunyah Sembilan Jamnya berhenti Tenang saja Tidak Kurang Kurang lima lagi Tidak loyal Disloyality Kalau dalam keluarga Tadi ibu sudah cerita Saksikan Definisi tidak loyal Tidak suka dibawah otoritas Ibu-ibu Otoritas di atas Bapak-ibu suami Sadarkah Kadang-kadang Tindakan suami yang salah Itu membentuk karakter istri Bukan berarti Saya melegalisasi Suami Mulai saatnya kasar Bukan Oh itu hukumannya berat Karena pembalasan itu milik Tuhan Tuhan itu adil Kalau saya salah Terapistri saya Siapa saya akan terima konsepansi itu Sama Disloyality Hari-hari ini Buahnya jemaat Itu keliling Gereja Bapak Saya ini setahun ini Saya keliling Sepuluh gereja Itu saya bingung Gitu kok saya sombong Saya ini adalah Hasil rangkuman Dari sepuluh gereja Saya ambil keuntungannya semua Saya pasti akan kata Susah bertumbuh Kita ini bertumbuh Bukan karena kita dapat keuntungan Tapi waktu kita melakukan pengorbanan Lu setuju atau enggak Kadang-kadang menundukan diri Bawah otoritas Itu membentuk karakter kita Disloyality Apalagi hari-hari ini Banyak gereja sibuk Dengan yang namanya Selebrity culture Apa itu? Budaya selebrity Teknik marketing yang tepat Untuk mendapatkan banyak jemaat Berlomba Bukan berarti Undang selebrity salah Enggak Dia bisa bersaksi Tapi motivasi kita Dalam undang selebrity Kita cek Apakah kita mau membangun Cara Tuhan Dengan cara Tuhan Karena kebanyakan Saya tanya Apa motivasimu? Ya biar yang datang banyak pak Lu apa bedanya Engkau dengan marketing bang? Hati-hati Bapak Ibu Era tahun 1990 Saya ngamati gereja jatuh Itu yang namanya Selebrity culture Jenis umpan yang kita berikan Akan menentukan Ikannya akan kita dapat Setuju? Kalau umpannya kecil Ikannya ikan apa? Yang didapat Kalau umpannya besar Ikan yang didapat Ikan apa? Kalau umpannya artis Jemaat yang datang Jemaat yang suka siapa? Itu poin Saya tanya beberapa orang Apa yang membuat kamu datang ke gereja itu? Pertunjukannya menarik pak Saya berdoa Gereja mulai kembali loh Berikutnya berapa Bapak Ibu? Sepuluh Tidak sabar Tidak sabar ini terlihat Kadang-kadang kalau pesta pernikahan Makanannya di tengah Itu kan rebutan piring Wah rebutan gitu ya Atau ada pembagian apa Rebutan Tidak sabar itu sombong Rebutan itu sombong Tidak sabar itu Menerohnya gini Kan harusnya aku dulu Kenapa harus kamu dulu Berarti itu sombong atau tidak? Eh sombong Mulai saat ini Kalau ada pembagian apapun Belajarlah Untuk tidak Rebutan Berkat itu dari Tuhan Tidak perlu rebutan Sebelas Kepahitan Definisi kepahitan Yang paling saya sukai adalah Kesulitan mengampuni Berarti kalau sudah mulai sulit mengampuni Pahit Kalau pahit Pasti sombong Dua belas Kecanduan menyenangkan orang lain Menyenangkan orang lain baik Tapi kalau kecanduan bahaya Kecanduan menyenangkan orang itu seperti ini Kita senangkan kamu Agar kamu senangkan kita Self-center Sombong atau tidak? Loh aku sudah menyenangkan kamu Kok kamu tidak menyenangkan saya? Self-center Kenapa suami istri break? Ya ini semua Bukankah aku telah menyenangkan kamu Kenapa kamu tidak menyenangkan saya? Self-center Sudah mulai sombong Nanti lama-lama pahit Kenapa ibu tadi bisa tidak pahit? Fokusnya bukan self-center Fokusnya perjanjiannya bersama dengan Tuhan Tiga belas yang terakhir Saya selesai dah setelah ini Mengasihani diri sendiri Heran dong Kalau dia ulang tahun kok semua ikut urunan Saya ulang tahun kok tidak ada yang ngasihnya dia Itu mengasihani diri sendiri Rohnya mengasihani diri sendiri itu gini Ingin selalu diperhatikan orang Ingin selalu jadi pusat perhatian Sombong atau tidak? Sombong Berarti kalau kita sering urunan Kalau orang lain ulang tahun Kalau orang lain tidak ngasih Kita kade ulang tahun Ya sudah Itu sudah mulai dikikis kesombongannya Oke silahkan cek bapak ibu Dari 13 ini bapak ibu Berapa? Pak saya cuma satu Haleluya Di pangkas tiga kardus saya lepas Pak pak Saya punya 13-13 nya Lalu bagaimana cara saya sembuh Sebetulnya tadi sudah diceritakan oleh bapak Karena itu apa yang saya sampaikan Ini sebetulnya sudah diceritakan semua Sama bapak sama ibu Bagaimana? Bapak ibu ingin lepas dari dosa kesombongan? Saya minta bersifiliter Biar cepat Dan sebagai rimah yang diri saya Bapak ini sudah selesai Ingin lepas dari dosa sombong? Gampang Siapa tunda? Siapa tunda? Mau lepas dari dosa sombong? Eh yang mau-yang mau tolong Lembahkan tangan Siap betul? Cara lepas dari dosa sombong adalah Masalah Masalah Loh tadi bapak kan ceritakan Kapan bapak Arthur bertobat Dari dosa kesombongannya? Masalah Masalah selalu menghancurkan dosa kesombongan Loh Contoh orang yang cintakan uang Tuhan melihat kan Ini sombongnya karena apa? Karena duit diambil Karena apa? Karena rumah gede diambil Loh kalau sudah tidak punya apa-apa Tetap sombongan kebangetan Itu sudah miskin melarat Buta telanjang Tetap sombong Itu lucifer aja Ambon Lihat Dan bukankah kesaksian Bapak Ibu Isa Nebukad Neser Itu rajel Raja dunia saat itu Dia omongi Daniel Gaiso Gimana caranya? Dia ambil semua 7 tahun Beratapkan langit Berteteskan embu Dan makan rumput seperti lembu 7 tahun Raja makan rumput Saudara bisa baca Di saat itulah Nebukad Neser berlutut Aku tahu Semua yang kau berikan itu Semua berasal dari Tuhan Karena itu kalau Bapak Ibu punya masalah Cepat cek ini Tuhan maksudmu apa? Loh kalau tidak bertobat Masalahnya makin berat Berarti masalah itu lama atau tidak Itu tergantung respon kita Cepat bertobat Masalahnya Pasti cepat selesai Tapi kalau tidak bertobat Bertobat Tidak bisa ditengkeng Masalah aku pergi Masalah Pergi dalam nama Yesus Masalah bilangin Eh aku ini dapat tugas loh dari Tuhan Tugasku ini meroses kamu Tapi kalau kita cepat bertobat Masalah gini Sudah bertobat Tidak asik Pergi dah Mari kita buat Masalah itu tidak asik Bersama dengan kita Caranya bagaimana? Rendah hati saja Silahkan bujukan satu laku Terima kasih Jadikan aku indah Yang kau pandangmu Yang melihat Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajarku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Jadikan aku indah Jadikan aku indah Mari kita bagit berdiri Jadikan aku indah Yang kau padamu Seturut karyamu Seturut karyamu Seturut karyamu Sebagai bentuk Sebagai bentuk karyamu Kita agar hidup Kita agar hidup karyamu Ku datang Ku datang ya Bapak Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Memandang keindahmu Ku berikan segalanya Semuanya 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 yang ada Ku ingin Menyenangkan Atimu Oh Tuhan Ya Tuhan Jadikan aku Amin Tuhan Yang kau padamu Lihat Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Taat dan setia Kepadamu Tuhan Katakan taat dan setia Taat dan setia Taat dan setia Taat dan setia Taat dan Taat dan setia Kepadamu Tuhan Berikan tepuk tangan Yang meriam Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan